Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 6 di kelas 6 semester 2 ini Tolong kalian perhatikan baik-baik ya pelajaran hari ini Nah anak-anak tentunya kalian pernah membaca artikel atau berita di surat kabar bukan? Pada saat membaca berita atau artikel kalian terlebih dahulu membaca judulnya Nah apakah kalian bisa memperkirakan kata kunci yang terdapat pada judul artikel atau berita di surat kabar tersebut? Kali ini kita akan belajar tentang kata kunci yang terdapat pada judul non-fiksi Anak-anak tentunya kalian pernah belajar yaitu teks terbagi menjadi dua macam yaitu teks fiksi dan non-fiksi Tekst fiksi yaitu berisi tentang karangan yang dibuat oleh seseorang berdasarkan imajinasi Nah contoh dari teks fiksi ini beragam ya contohnya ada novel, ada cerpen, dan hikayat Tentunya diantara kalian ada yang suka membaca novel cerpen, ataupun hikayat ya Nah dengan novel ini kita dibawa oleh pembuat novel ya penulis untuk berimajinasi ya akan dibawa ke arah cerita dari pembuatnya Sekarang masih ingatkah kalian tentang definisi dari teks non-fiksi tersebut Tekst non-fiksi berisi tentang fakta-fakta Contohnya ada berita yang biasa kita sering lihat di televisi ada juga artikel, ada juga jurnal, dan lain sebagainya Perhatikan contoh judul teks non-fiksi Yang pertama, lingkungan sekolah yang sehat Yang kedua, mencegah bahaya demam berdarah Yang ketiga, kegiatan penghijauan di lingkungan rumah Mari kita bahas ya Dari definisi sebelumnya Tekst non-fiksi ini didapatkan atau ditulis berdasarkan fakta-fakta yang terdapat Nah informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya Nah sekarang, Bu Guru mau tanya nih Apa kata kunci tersebut? Kata kunci adalah kata penting yang menggambarkan isi teks Nah tadi, Bu Nuru sudah memberikan tiga contoh judul dari teks non-fiksi Nah coba kalian lihat kembali ya Dari ketiga judul teks non-fiksi tersebut Mari kita akan bahas bersama-sama Dengan mengetahui kata kunci dari judul tersebut Kita dapat memperkirakan isi dari teks tersebut Perhatikan contoh berikut ini Yang pertama Kita lihat judul dari artikel tersebut Nah disini ada judul tentang Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah Kira-kira apa ya kata kuncinya? Mari kita bahas bersama-sama Kata kunci yang pertama adalah kewajiban Yang kedua mengisi kemerdekaan Yang ketiga lingkungan rumah Nah kita sudah mendapatkan kata kuncinya ya Sampai disini faham ya Untuk mencari kata kunci dari judul Artikel, judul, apapun itu Oke Nah selanjutnya Kita akan memperkirakan makna dari Kita harus mengetahui makna dari Kata kunci tersebut Yang pertama disini ada kewajiban Berarti makna dari kewajiban itu Adalah sesuatu yang harus dilaksanakan Sedangkan yang kedua Mengisi kemerdekaan Dan maknanya dapat dimaknai Melakukan kegiatan yang positif Di era kemerdekaan Atau kebebasan sebagai bentuk cinta tanah air Yang ketiga adalah lingkungan rumah Makna dari lingkungan rumah Adalah daerah tempat tinggal kita Nah kalau kita sudah mengetahui Makna dari kata kunci tersebut Barulah nanti kita akan beralih Bagaimana cara memperkirakan Kata kunci di dalam isi teks tersebut Nah sekarang kita akan coba Bersama-sama memperkirakan Isi teks dari kata kunci Yang tadi kita telah maknai Yang pertama menjelaskan Kewajiban masyarakat Yang kedua menjelaskan Kegiatan yang dapat Dilakukan warga negara Dalam mengisi kemerdekaan Mulai dari lingkungan rumah Bagaimana caranya? Nah ini adalah Perkiraan isi teks Yang terdapat dalam kata kunci Yang tadi kita telah maknai Dan kita telah sama-sama Kerjakan Selanjutnya Kalian coba cek kembali Bupena kalian Di halaman 16 Tentang judul Kewajiban mengisi kemerdekaan Di lingkungan rumah Kalian bisa lihat disitu Lalu kalian juga Bisa pahami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kewajiban Kewajiban Kewajiban